Sebuah aksi penembakan terjadi atas enam orang warga sipil yang berprofesi sebagai pengojek di Kampung Mangabib, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada 5 Desember sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Timur. Dari keenam orang yang tertembak itu, dua diantaranya meninggal dunia, yakni Lausu dan Laman. Berdasarkan keterangan saksi bernama Lasambo, mereka saat itu berada di tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 12 untuk menuju Pangkalan Kali Oksi, Distrik Oksebank. Sekitar pukul 14.20 dari Pangkalan Kali Digul, dia bertemu sekelompok orang yang membawa dua pucuk senjata laras panjang, sehingga Lasambo memutar balik sepeda motornya. Tidak lama terdengar bunyi tembakan tiga kali, sehingga saksi langsung menuju ke Oksibil untuk melaporkan insiden itu ke Polres Pegunungan Bintang. Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengamankan tiga pengojek di Kampung Mangabib, sedangkan seorang lainnya belum diketahui nasibnya. Kini seperti dikatakan Kepala Bidang Umas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura pada 6 Desember, aparat gabungan tengah menuju lokasi untuk mengevakuasi kedua warga sipil yang menjadi korban penembakan. Polisi menduga pelaku bagian dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Untuk itu, selain akan mengevakuasi jenazah kedua korban, Satuan Tugas Damai Kartens bersama aparat Polres Pegunungan Bintang juga tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB yang dipimpin ngalum kupal. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.